Betapa banyak rumah tangga yang hancur gara-gara, kemarahan. Betapa banyak anak-anak yang frustasi gara-gara, kemarahan. Betapa banyak terjadi pemutusan silaturahmi antara kerabat gara-gara, kemarahan. Betapa banyak terjadi pertumpahan darah yang terjadi gara-gara, kemarahan. Yang setelah itu hanyalah disusuli dengan penyesalan. Orang sedang marah kayak orang gila. Kalau marahnya hilang, dia sudah melakukan apa yang dia lakukan, dalam kegilaannya tersebut, kemudian dia menyesal. Maka seorang berusaha untuk meredapkan amarahnya. Di antaranya dengan berkata, A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Berwudu, A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Kalau lagi berdiri, duduk, duduk, tidur, berbaring.